Ukuran cukup itu seberapa banyak yang bisa kita nikmati, bukan seberapa banyak yang bisa kita miliki. Selama ini, sebelum COVID-19, biasanya hidup kita lebih dikendalikan oleh uang. Kita kerja, 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 cari uang. Seolah-olah nggak ada cukupnya, nggak pernah cukup. Kita belajar, kita sekolah, waktu kita habis. Hanya untuk what? One purpose, money. 1 Timotis 6, ayat 10 bilang gini, Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Menyiksa diri dengan berbagai duka tuh gini, stres, mikirin bisnis, mikirin uang, mikirin macam-macam. Padahal uangnya sudah lebih dari cukup. Salah satu tanda orang cinta uang tuh nggak pernah ngerti kata cukup. Taukah Anda bahwa seberapa banyak pun harta Anda, Anda nggak akan pernah merasa cukup? Pengkotbal 5, ayat 10 bilang, Siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Uang membuat manusia jadi serakah. Sekalipun sudah kaya raya, selalu ingin lebih kaya. Meskipun sudah punya banyak, selalu ingin punya lebih banyak. Makanya selama ini waktu kita habis hanya untuk cari uang. Seolah-olah kayak nggak ada cukupnya. Padahal apa sih arti diberkati? Diberkati adalah bukan seberapa banyak yang bisa kita miliki, tapi seberapa banyak yang bisa kita nikmati dan yang bisa kita bagi. Yesus memberi peringatan di dalam Lukas 12 ayat 15, bahwa kita harus berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seseorang berlimpa-limpa hartanya, hidupnya tidaklah bergantung pada kekayaannya. Yesus kasih tahu kita bahwa uang bukan segalanya. Seberapa sih ukuran cukup itu? Ukuran cukup itu seberapa banyak yang bisa kita nikmati, bukan seberapa banyak yang bisa kita miliki. Ada pepatah berkata begini, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya apa? Ada waktunya bersakit-sakit, ada waktunya bersenang-senang. Harta itu nggak bisa dibawa mati. Waktu kita masih muda, uang tidak ada, tidak seberapa. Kita mau makan apa susah. Indomie jadi sahabat kita. Tapi waktu setelah tua, uang sudah mulai ada. Kita mau makan apa juga bisa beli. Tapi masalahnya satu, kita udah nggak bisa makan ini dan itu. Seharusnya dalam hidup ini, kalau kita bisa berkata cukup, kita pasti bisa lebih menikmati hidup kita. Nikmatilah hidup bersama pasangan dan keluarga Anda. Selama Anda hidup di dunia ini, mumpung Anda masih sehat, Anda masih kuat, nikmatilah hidup Anda. Pengkorban 9.9 bilang gini, Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jeripaya di bawah matahari. Selama ini cari uang, cari uang, cari uang sampai nggak punya waktu sama istri, nggak punya waktu sama suami. Padahal yang jadi bagian kita dalam jeripaya adalah bisa menikmatinya bersama orang yang kita cintai. Harta nggak bisa dibawa mati. Tapi seringkali selama kita hidup dan masih sehat, kita fokus cari uang terus. Kita bilang demi anak-anak. Tapi pada akhirnya kita seringkali mengorbankan anak-anak kita demi uang. Jangan hanya fokus hidup kita untuk bekerja meninggalkan warisan. Banyak orang yang kerja keras untuk anak-anaknya katanya. Tapi kemudian setelah dia tua dan anak-anaknya nggak mau urus dia, dia kecewa. Selama hidup kita bisa jadi berkat. Kalau sudah tua pun kita bisa jadi berkat. Saran saya, nikmati untuk Anda dan pasangan Anda. Pastikan Anda punya tabungan cukup untuk menghidupi dirimu. Baru selebihnya untuk anak-anakmu. Jangan sampai Anda kerja keras untuk anak-anak, tapi setelah mereka besar, mereka juga lupa sama Anda. Banyak kan, Indonesia ini cuma punya 33 provinsi. Kalau kita punya 33 gubernur saja yang mencintai daerahnya, mencintai rakyat, berintegritas, kan aku akan tukar. Maju ke daerahnya. Sukaduka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia. Jangan sampai jumpa di video selanjutnya.